Aku adalah pemimpin dan penyempurna imanmu. I'm the author and the finisher of your faith. Tuhan tahu kita gak sempurna. Tuhan tahu kita gak mampu. Tapi justru di dalam kelemahan kita itu kesempatan lihat kuasa Tuhan disempurnakan. Kita menyembah Tuhan yang sempurna. Dan hari ini dia melihat kita dari kasih karunia. Dan dilihat kita semua anak-anaknya disempurnakan sama dia. Kondisi kita gak akan sempurna. Di mata dunia gak akan pernah bisa sempurna. Terima kasih Tuhan buat hidup yang indah ini Tuhan. Karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan buat apa yang ada terbentang di depan kami. Karena rancangan Tuhan gak pernah gagal. Terima kasih hari ini kami di tempat ini gak kebetulan. Setiap kami yang hadir kami tahu bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi. Dan kami mau pastikan dalam hidup kami bahwa tidak pernah sedetikpun Tuhan tinggalkan kami. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasih Tuhan atas hidup kami. Berbicara roh kudus, teduhkan hati kami, nasih hati kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan terus jadi pegangan dan kemerdekaan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran kita sama-sama katakan. Amin. 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 Haleluya. Silahkan duduk. Shalom. Terima kasih Niko, Ichi, Elvis, semua tim PPW. Wow. 3WL favorit saya di jadinya satu ya. Saya di lawat Tuhan langsung. Oke. Buka sama-sama kejadian satu ayat satu. Kejadian satu ayat satu. Kejadian ada di perjanjian baru. Amin. Ngecek aja udah sore soalnya. Udah pada kopi berarti ya. Oke. Kejadian satu ayat satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada tiga hal yang Tuhan ciptakan pada awal. Pada mulanya berarti Tuhan ciptakan waktu. Dan Tuhan ciptakan waktu untuk kita. Berarti Tuhan kasih kronos buat kita. Kronos itu berarti satu hari ada 24 jam. Satu tahun 365 hari. Kita diminta untuk mengelola waktu kita sebaik-baiknya. Bahkan kita juga dibatasi sama waktu. Kita diberikan masa tugas. Masa tugas kita 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres ngeliatin saya itu ayat Alkitab. Mas Murus 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian. Supaya ku bertindak bijaksana. Nah Tuhan bergerak di dalam kairos. Kairosnya Tuhan itu dahsyat. Tuhan sudah ada di hari Senin besok. Menyiapkan yang terbaik bagi semua kita. Karena dia menembus waktunya manusia. Oke. Pada mulanya. Kemudian Tuhan katakan aku pada mulanya. Menciptakan bukan sekedar waktu. Tuhan ciptakan langit. Langit berarti Tuhan kasih ruang buat kita. Nah di dalam ruang ini kita bergerak. Kita dipertemukan dengan orang yang tepat dan lain sebagainya sama Tuhan. Karena rancangan Tuhan indah. Kemudian Tuhan ciptakan bumi. Bumi berarti Tuhan ciptakan materi. Yang ada di dalamnya. Tuhan minta untuk kita kelola juga materi itu. Bahkan kalau kita mau kerucutkan. Kalau kita buka kejadian 2 ayat 5. Pada mulanya belum ada semak. Belum ada sesuatu yang berantakan. Belum ada tumbuhan. Belum ada sesuatu yang sudah rapih. Dan perlu ditata dengan baik. Dan di maintain. Karena belum ada hujan. Kenapa belum ada hujan? Karena belum ada manusia untuk mengelolanya. Pada awal manusia gak pernah dikasih organisasi gereja. Manusia pada awal dikasih marketplace. Jadi besok masuk ke dalam pekerjaan kita. Jangan bilang besok hari kerja. Jangan bilang hari ini hari kudus, besok hari kerja. Bukan. Hari ini hari kudus di dalam gedung gereja. Besok hari kudus di dalam gedung kantor. Setiap hari hari kudus. Setiap hari kita dikuduskan Tuhan. Setiap hari kita menerima kekudusan yang indah dari Tuhan. Nah setelah kita ngerti itu. Kemudian setelah Tuhan ciptakan semuanya ini untuk manusia. Tuhan tempatkan GPS dalam hidup kita. Itu sebabnya manusia selalu searching for God. Manusia selalu cari Tuhan. Pengkhutbah 3 ayat 11 mengatakan begini. Pengkhutbah 3 ayat 11 mengatakan begini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemudian bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tuhan kasih eternity within us. Itu sebabnya manusia pasti akan cari Tuhan. Karena manusia adalah ciptaan. Dia akan cari penciptanya. Makanya ketika saya ngobrol sama teman saya agnostik. Dan satunya lagi ateis. Bahkan yang ateis ini sudah tinggalin Tuhan. Karena dia tadinya orang percaya tapi tinggalin Tuhan. Karena kecewa sama gereja. Ketika ngobrol sama mereka. Saya sudah tahu bahwa di dalam mereka ada kekekalan. Mereka mencari Tuhan. Dan bahkan orang-orang seperti begini. Mereka tidak sadar. Mereka bahkan mengilahkan, menjadikan Tuhan ketidakpercayaan mereka itu sendiri. Mereka bangga sama ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan mereka jadi Tuhan atas hidup mereka. Bayangin. Karena orang-orang seperti begini akan cari sosok Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah mereka mencari sosok Tuhan dalam dunia. Bisa itu lewat. Uang, harta, jabatan, status, dan seterusnya. Karena manusia diberikan eternity. Diberikan kekekalan di dalam sini. Ngobrol, 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 ngobrol. Saya tidak mau debat kusir sama mereka. Karena saya tahu mereka lagi cari. Dan ketika mereka tanya, Bill, kalau menurut lo gimana? Saya tidak pernah mau bilang begini. Lo salah. Lo tidak boleh gitu. Saya tidak pernah ngomong gitu. Saya bilang gini. Menurut gue, kan lo nanya sama gue. Menurut gue, gini, 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 gini. Sudah gitu biarinnya ngomong lagi. Supaya apa? Terus balik sama saya. Kalau tidak debat kusir, mereka pergi nanti. Mereka cari, mereka cari, mereka cari. Dan mereka akhirnya sadar bahwa firman Tuhan katakan begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena orang-orang seperti itu akan dipuaskan. Tidak ada kepuasan di luar kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mentok toh. Akhirnya setelah enam bulan, dua-duanya terima Yesus. Dua-duanya menjadi orang percaya. Bahkan mereka menjadi frontliners ketika ada orang-orang yang agak susah dikasih tahu. Mereka yang ngomong duluan. Kenapa? Udah dikasih GPS dalam sini. Jadi, hidup kita adalah perjalanan hidup. It's a road trip. Kita lagi jalan sama Tuhan. Perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, jangan bawa ekstra bagasi. Banyak orang kalau traveling, bawa ekstra luggage, akhirnya di charge sama airlines-nya. Karena berarti kalau kita bawa ekstra bagasi, karena pesawatnya sudah dihitung sedemikian rupa, sekian kilo dia akan terbang. Kalau kita sampai bawa ekstra bagasi, di charge kitanya. Kita yang suruh bayar. Dan, orang yang bawa bagasi ekstra, selalu merepotkan orang yang traveling sama dia. Karena orang yang traveling sama dia, pasti ikut kangkatin juga. Apa sih ekstra bagasi? Kepahitan masa lalu, kekecewaan sama diri sendiri, dan belum maafin diri sendiri, bahkan mungkin kekecewaan sama Tuhan, yang kita bawa sampai hari ini. Tahun awal-awal tahun 2000, waktu saya bergabung dengan yayasan kami, yayasan keluarga saya di Immanuel. Immanuel itu ada bookstore, dan salah satu divisi yang cukup besar adalah publishing house. Saya punya dua tante, yang training saya waktu saat itu. Mereka adalah tante-tante saya yang sudah kenal dengan banyak pembicara sejak tahun 70-an. Jadi mereka sudah menyadur buku-bukunya, mereka suka meeting sama mereka, mereka suka pergi ke Amerika, mereka meeting, mereka minta copyright-nya, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu sudah mereka lakukan dari tahun 60-an bahkan. Jadi mereka berteman sama itu yang namanya Oral Roberts, Kenneth Hagen, T.L. Osborne, yang lama-lama Reinhardt Bonnke, itu temannya mereka dulu. Dan waktu zamannya saya, waktu tahun 2000, saya ada kenalan sama siapa? Joel Austin, John Maxwell, Miles Monroe, itu orang-orang yang akhirnya Robert Morris dan lain sebagainya, yang waktu saat itu kita berusaha untuk ambil bukunya, Joseph Prince gitu ya. Dan mereka bawa saya ke sana untuk meeting dengan authors-nya, dengan publishing house-nya. Tante saya, dua tante saya ini, adalah tante, mereka sudah almarhum, mereka tidak menikah. Dan mereka adalah orang yang sangat generous. Mereka punya ponakan banyak banget karena sekupu saya banyak. Dan kita tinggal deket-deketan. Dan mereka adalah dua tante yang demen banget beliin oleh-oleh buat ponakannya dan cucu-cucunya. Jadi kalau mereka pulang dari luar negeri, udah kebiasaan ada tradisi di rumah mereka, buka koper. Semua diundang, makan malam, abis itu buka koper. Oleh-oleh, bukan permen kecil-kecil begini, bukan. Dibeliin sepatu lah, dibeliin segala macam, dan lain sebagainya. Dulu, awal tahun 2000, kalau pergi ke luar negeri, 32 kilo kali dua. Berarti 64 kilo satu orang. Kita kalau pergi bertiga, berarti hampir 200 kilo. Jadi mereka belanja aja udah. Yang repot ngangkatin kopernya mereka, saya. Tante, kebanyakan, udah lah Bill, kan cuma sekali setahun. Apalagi nanti kakak adiknya minta vitamin sentrum. Yang buat orang 50 tahun ke atas, beli banyak ya, karena cuma setahun sekali kesananya. yang repot saya. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang, yang hidupnya bawa ekstra bagage, dan dia gak sadar, dia bawa macam-macam dari masa lalu, dan dia lupa, bahwa akhirnya hidupnya merugikan orang lain. Yang pertama, orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu, dia akan puter-puter terus di otaknya dia, kekecewaan, kepahitan yang orang lain pernah buat atas hidupnya. Bahkan dia mulai puter-puter, rekaman-rekaman yang kejadian masa lalu, dia mulai rekam dalam hidupnya, dan dia mulai membuat strategi, kalau nanti gue ketemu sama orang ini, dia udah atur perkataan-perkataannya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan begini, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan orang seperti begini, dia mulai rekam semuanya. Semua benih yang tadinya hanya sekedar diberikan kepada dia, memang bukan salah dia misalnya, tapi karena dibiarkan jadi akar kepahitan menjalar sangat jauh, dan akhirnya bukan sekedar dia rekam dalam hidupnya, dia mulai keluarkan kata-kata yang sangat busuk dari hidupnya. Pernahkah Bapak Ibu dekat-dekat orang yang kata-katanya negatif terus, mencibir terus, asumsi terus, sensitif terus. Roma 3 ayat 14 mengatakan begini, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Udah mereka rekam semua perbuatan-perbuatan yang jelek itu dalam sini, mereka kecewa sama diri sendiri, bahkan akhirnya banyak yang orang kecewa sama Tuhan. Saya paham, saya paham, perhatikan ini baik-baik. Banyak orang yang berduka karena ditinggalkan, the loved ones, orang yang mereka kasihi, dan mereka kepahitan sama Tuhan. Bapak Ibu, kita ini gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi, itu semua terjadi karena dosa. Satu hal Tuhan sudah pastikan dalam hidup kita, orang Kristen gak bisa mati, orang Kristen jiwa dan rohnya hidup sampai selama-lamanya dengan Tuhan. Orang Kristen hanya dipisahkan dari tubuhnya saja, orang Kristen istilahnya hanya meninggalkan dunia. Makanya di Thessalonica dibilang gini, jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena di dalam Kristus satu hari kelak, kita akan berjumpa kembali dengan mereka. Memang kita gak didesain seperti begitu, tetapi akhirnya kita kebingungan. Saya berduka bukan untuk orang yang pergi, saya berduka untuk orang-orang yang ditinggalkan. Dan sering kali saya gak bisa ngomong. Dan saya juga akhirnya lemah akhirnya. Ngadepin kedukaan demi kedukaan. Dan akhirnya kita mengatakan kata-kata yang salah ketika kita pergi ke rumah duka. Please, perhatikan ini baik-baik. Jangan pergi ke rumah duka dan ngomong sama orang yang berduka. Bilang begini, kamu harus kuat. Enggak, dia gak harus kuat. Dia harus nangis hari itu. Dia harus nangis. Jangan sok mau menyempurnakan kondisi dan kita udah gak ngerti harus ngapain. Ini pesan saya, nasihat saya. Kalau ke rumah duka, dengerin kisahnya mereka. Nangis bareng-bareng mereka kalau perlu. Kasih pundak kita. Stop katakan kata-kata yang akhirnya membuat mereka makin kesel akhirnya. Kamu harus kuat ya. Dia juga tahu dia harus kuat. Cuman dia gak bisa kuat hari itu. Akhirnya kita mengularkan kata-kata seperti begitu. Saya, waktu baru sembuh sakit iman saya disini. Waktu saya doain orang dan banyak teman-teman saya meninggal. Ada seorang anak yang dibawa ke lounge-nya gereja umur lima tahun. Saya doakan karena tumor di otak. Dan waktu saya doakan dan tiba-tiba saya berdoa setiap malam. Saya bilang sama istri saya, kita doain ini anak-anak. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu saya dengar dia berpulang. Dipanggil pulang sama Tuhan. Bapak Ibu pikir iman saya selalu disini. Enggak juga. Iman saya jeblok juga. Bukannya berarti kalau iman saya dibawa saya mempertanyakan Tuhan dan tidak percaya sama Tuhan. Bukan. Iman saya lemah juga. Saya juga manusia. Saya juga lemes. Hari-hari seperti begitu. Enggak tahu mesti ngomong apa sama orang yang ditinggalkan. Tapi firman Tuhan bilang begini. Bill, aku adalah pemimpin dan penyempurna imanmu. I'm the author and the finisher of your faith. Tuhan tahu kita gak sempurna. Tuhan tahu kita gak mampu. Tapi justru di dalam kelemahan kita itu kesempatan melihat kuasa Tuhan disempurnakan. Kita menyembah Tuhan yang sempurna. Dan hari ini dia melihat kita dari kasih karunia. Dan dilihat kita semua anak-anaknya disempurnakan sama dia. Kondisi kita gak akan sempurna. Di mata dunia gak akan pernah bisa sempurna. Dan orang yang bawa extra baggage adalah orang yang seringkali ironisnya sakit-sakitan. Alkitab mengatakan kisah Rasul 8 ayat 23. Kisah Rasul 8 ayat 23. Sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi seperti ampedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Sakit. Mahlah, gertlah, dan organ-organ yang lain kena terus airnya. Karena nyimpen ekstrabagasi dari masa lalu. Simpen sampah dari masa lalu. Dan yang paling mengerikan adalah orang yang simpen kepahitan dari masa lalu. Dia akan membuat orang di sekitarnya pahit sama dia. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Jagalah, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Perhatikan kalimat ini. Because we're gonna go back here. Kita akan kembali ke sini. Perhatikan kalimat ini. Jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Perhatikan ini. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Oke. Yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Satu hari saya lagi tidur siang. Lagi masa SMA. Papa saya ketok kamar saya. Karena biasanya jam 4, jam setengah 5 sore kita punya waktu ngopi sama ngeteh bareng. Mama saya orang India. Jadi kalau sore ada teh India. Pernah minum teh India? Enak banget. Papa ketok kamar karena kita biasanya tidur siang. Dia ketok kamar, terus kamar biasa gak dikunci, dia masuk ke dalam. Terus dia ambil, ayo ngopi minum-minum teh, makan roti dan lain-lain. Itu biasa lah, kita kumpul lagi sore-sore. Saya lagi terbaring di tempat tidur saya. Ngucek-ngucek mata. Dia duduk di sebelah saya. Gak tau dia ngeliat apa di kamar saya. Karena di kamar saya banyak poster. Poster band metal. Jangan hakimi saya, itu masa SMA saya. Saya suka band rock. Jadi dia ngeliatin gitu ya. Dia ngeliatin, dia ngeliatin. Terus dia duduk di situ. Gak tau apa yang ngetrigger dia, pikiran dia. Mungkin dia ingat sama masa lalu dia. Tiba-tiba secara random dia bilang gini. Bill. Kamu tuh pernah denger gak ceritanya opah? Papanya dia. Yang saya gak pernah ketemu. Kenapa, Pak? Kamu tau kan, opah tuh tentara kenil di Manado sana. Di kampung Tomohon. Oke. Terus kenapa dia? Dia tuh jahat banget loh, Bill. Dia terkenal adalah orang yang sangat-sangat jahat saat itu. Dan galaknya luar biasa. Kenapa Papa ngomong gitu? Papa udah biasa dulu diikat di pohon. Ditelanjangin. Disemutin sama semut merah. Dipukulin sama dia. Dipermalukan di depan orang-orang desa, Papa. Dia ngomongnya nyantai aja, biasa aja. Wow. Waktu dia ngomong gitu. Saya ingat teman-teman saya yang duduk di bangku SMA. Yang digebukin sama orang tuanya. Karena orang tuanya digebukin sama orang tuanya juga. Terus saya tanya gini dong. Kok Papa gak pernah pukulin kita kayak gitu? Papa kalau disiplin kita normal-normal aja. Bahkan saya melihat sosok ayah yang penuh dengan senyum. Dan sangat luar biasa dan pertanyaan kedua saya. Papa gak pernah mukulin Mama. Bahkan dia lebay banget sama Mama saya. Mama cuma staycation satu malam. Karena dia keluarga besar suka staycation di salah satu hotel di Jakarta yang favoritnya mereka. Mereka pergi ke situ. Papa males lah ikut. Cuma satu malam. Dia ngantriin ke hotel itu. Dia pulang lagi. Besok dijemput lagi. Besoknya Mama pulang ada bunga segede-gede bagong di rumah. Tulisannya welcome home. Aduh please deh Pak ya. Lebay banget. Terus dia bilang gini emang kenapa? Emang harus ulang tahun sama Valentine aja kasih bunga? Ya ampun. Itu Papa saya. Makanya sampai hari ini saya masih kangen sama dia. Dia udah pergi 14 tahun yang lalu. Kalau hari ini dia ada pasti dia duduk disini. Dan dia pasti bingung antara temenin saya atau temenin Jesse. Karena dia suka ikut sama kita. Waktu dia ngomong begitu. Terus saya tanya. Kok Papa gak lakukan hal yang sama? Tau gak dia bilang apa? Bil. Waktu Papa mau menikah sama Mama di tahun 66 di GPDI Ketapang dengan Bapak Almarhum Hanimande. Pendeta disana. Papa serahin semua kepahitan Papa di altar Tuhan. Dengan kata lain. Dia pastikan dia gak bawa sampah dari masa lalu. Dia gak bawa ekstrabagasi dari masa lalu. Dan dia masuk ke dalam pernikahan itu sehat. Sehingga dia tidak pernah mencemarkan dan membuat rusuh di rumah. Karena ditinggalkan di masa lalu. Di momen dia sedang duduk di kamar saya. Ada sesuatu yang nge-trigger memorinya dia. Sehingga dia ingat dan dicerita sama saya. Momen-momen seperti begitu yang nge-trigger kita. Sehingga kita ingat sama masa-masa lalu yang gak enak sama hidup kita. Seringkali bisa merupakan seseorang yang kita lihat. Dan orang itu mengingatkan kita sama orang yang pernah menyakiti kita. Tiba-tiba kita gak kenal sama ini orang. Tiba-tiba kita bisa ngomong begini. Gue gak suka tuh sama dia. Kenapa? Tahu tampangnya gak banget. Lu kok penghakiman banget sih? Karena tiba-tiba itu orang ingatin kita sama masa lalu. Tiba-tiba seorang ibu bisa ngeliat seorang anak. Yang anaknya pernah dipanggil pulang sama Tuhan. Dia ingat anaknya nge-trigger memorinya. Dia bisa sangat sedih dan traumatik. Tiba-tiba itu saya sebut momen api arang. Alkitab mencatat sebuah kisah yang sangat dahsyat. Dan ketika momen-momen itu terjadi. Kita harus belajar bahwa ada kasih karunia Tuhan yang dia mau lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita dipulihkan saat itu juga. Coba buka sama-sama saya di Yohanes pasal yang ke-18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18 mengatakan begini. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga baik Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiang disitu. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka. Berdiang itu artinya menghangatkan tubuh. Dan api arang itu adalah momen yang terjadi saya jelasin. Mereka sedang ada di depan pelataran rumah daripada imam besar Kayafas. Yesus lagi ditahan. Di depan karena cuaca dingin mereka buat api arang. Kalau pernah nonton film-film ya biasanya ada gentong, kalau gitu tunawisma di New York. Misalnya gitu ada homeless. Mereka taruh kayu-kayu mereka bakar terus mereka berdiang. Berdiang itu artinya menghangatkan tubuh disitu. Kita gak tahu apakah bentuknya api unggun atau apa kita gak tahu. Momen api arang. Petrus disitu lagi menghangatkan tubuh. Tiba-tiba ada orang datang, ngomong sama dia gini. Eh, lu bukannya murid Yesus. Kita udah tahu apa yang terjadi. Dia sangkal Yesus tiga kali. Oke, udah ya terjadi ya. Ini ditulis sama temannya loh. Ditulis sama temannya namanya Yohanes. Yohanes adalah murid yang selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Bukan kasihnya dia kepada Tuhan. Orang yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Cenderung menjadi self-righteous. Dan itu yang dilakukan sama Petrus. Dia selalu bilang gini, gak mungkin lah gue sangkal dia. Gue paling sayang kok sama dia. Itu kira-kira narasiin dia begitu. Kalau Yohanes enggak. Kalau baca kitabnya Yohanes sering banget dia tulis begini. Murid yang dikasihinya. Itu udah digomong tentang dirinya sendiri. Kalau kita baca kita mungkin pikir gini. Ini Yohanes narsis banget sih. Bukan. Dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Sehingga akhirnya dia bisa memberi yang terbaik karena sudah menerima yang terbaik. Seringkali kita terbalik. Kita enggak belajar terima dari Tuhan. Makanya prinsip kas saling mengasih sama seperti Kristus mengasih saya terbalik-balik akhirnya. Yohanes tulis begini. Kemudian Yesus naik ke kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit di hari yang ketiga. Kemudian dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan yang pertama. Ada Petrus enggak? Ya adalah. Mungkin Petrusnya enggak enak dekat-dekat dia. Belum terjadi dialog one on one. Ketemu sama rame-rame gitu ya. Mereka mulai pada kaget. Ada Thomas. Tiba-tiba Yesus muncul di ruangan yang terkunci gitu ya. Terus belum ada dialog dengan Petrus. Mungkin dia menjauh. Mungkin dia enggak enak gitu ya. Perjumpaan kedua. Dan penampakan yang ketiga. Penampakan yang ketiga. Saya percaya firman Tuhan kalau menulis angka simbol itu enggak kebetulan. Angka tiga itu adalah angka kebangkitan. Penampakan yang ketiga. Itu terjadi di tepi danau Tiberias. Kepada siapa? Tujuh murid. Tujuh angka sempurna. Siapa tujuh muridnya? Petrus. Yohanes. Makanya Yohanes yang tulis. Jakobus. Nathaniel. Thomas. Ada dua murid lagi. Enggak disebut. Mereka lagi menjala ikan. Di tepi danau Tiberias. Yesus lagi masakin mereka makanan pagi. Breakfast. Breakfastnya apa? Roti campur ikan. Atau yang kita kenal hari ini. Panada. Yang ketawa orang menado. Yang enggak ngerti. Tanya apa sih panada. Makanya gaul sama orang menado ya. Yesus masakin panada di pinggir. Look what happened. Lihat apa yang terjadi. Mereka selesai menjala ikan. Mereka menepi toh. Coba lihat ini. Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat. Mereka melihat apa? Api. Arang. Dan di atasnya ada apa? Ada panada. Mereka duduk toh disitu kan? Petrus duduk toh disitu. Dia lihat apa? Api. Ingat gak dia? Sama momen ketika dia nyangkal Yesus. Dek. Aduh. Api arang. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Kelanjutan dari kisah Yohanes 21. Itu adalah pertama kali Yesus berdialog sama Petrus. Dia gak pernah ngungkit-ngungkit. Kenapa kamu nyangkal saya? Gak pernah. Dia tanya tiga pertanyaan yang sangat indah. Dia bilang gini. Kamu sayang gak sih sama saya? Karena aku terlebih dahulu telah mengasihi dirimu. Bapak Ibu tau apa yang terjadi? Di momen api arang. Di momen ketika kita ketrigger memori kita. Ingat tentang masa lalu. Tuhan mau step in disitu. Tuhan mau intervensi. Dia mau katakan begini. Ingat. Kasih karuni aku cukup bagimu. Lepaskan pengampunan buat orang itu. Gak penting. Kamu hidup hanya sementara. Kalau kamu pernah kecewa sama dirimu sendiri. Ingat. Aku gak pernah tuduh kamu. Kalau kamu pernah jatuh dalam dosa. Ya aku datang. Dan kalau roh kudus datang. Aku hanya mengingatkan perbuatanmu. Dan kalau ada suara-suara yang menyerang karaktermu. Kamu dibilang kamu gak layak. Kamu gak bisa. Kamu bodoh. Itu bukan dariku. Itu dari Iblis. Karena Iblis akan serang karakter kita. Tapi Tuhan akan bilang. Nak yang kamu buat itu salah nak. Hati-hati itu bisa membahayakan dirimu. Setelah dia pulihkan Petrus. Tiga kali juga dia bilang begini sama Petrus. Gembalakan doma-dombaku. Kamu harus pulih. Supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Kalau enggak. Kamu gak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Petrus menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Dan ketika dia khotbah di kisah Rasul Pasal yang kedua. Tiga ribu orang bertobat. Terima Yesus. Dan bahkan di bukunya Petrus. Dia bilang begini. Listen to this. Ingat ini tuh anak teman-temanku. Jangan sampai kamu kehilangan pegangan. Jangan sampai kamu tersesat. Terus dia sambung dengan kalimat ini. Bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan. Dan pengenalan akan dia. Kalau kamu tahu isi hati dia. Kamu makin gak mau buat dosa. Kamu makin merdeka dalam hidupmu. Itu sebabnya ketika kita sudah mengerti prinsip ini. Tinggalin sampah-sampah masa lalu. Dan kemudian yang paling penting juga dalam hidup ini. Kalau lagi jalan dalam hidup ini. Kita punya layer pertemanan toh. Layer yang udah dibilang ring satu. Pastikan orang-orang itu senilai sama kita. Bukan sehobi sama kita. Kalau kita bisa dapat orang yang satu nilai. Dan kemudian bisa satu hobi. Bagus. Kalau enggak hati-hati. Amsal 13 ayat 20 mengatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang yang nganterin paket. Itu akan ada di luar pager. Betul gak? Gak mungkin bapak ibu dengar paket. Terus kita gini. Woi mas gue lagi di kamar. Masuk aja masuk masuk masuk. Gak di kunci kok gitu. Gak mungkin kali. Orang nganterin paket. Kita akan suruh mbak keluar ngambilin paketnya. Pak RT, Pak RW datang ke rumah saya. Mereka duduknya di teras depan. Niko datang ke rumah saya. Langsung masuk ke ruang makan. Tiba-tiba saya keluar dari kamar. Niko udah makan di meja makan. Tapi saya cuma punya dua sahabat. Yang tiba-tiba saya bangun pagi. Mereka ada di sebelah saya. Ketika istri saya lagi pergi keluar kota. Tiba-tiba ini kenapa TV kamar udah nyala pagi-pagi. Saya bangun gini. Ih, lu dari mana? Tadi kan Gaby udah pergi pagi-pagi. Makanya gue kesini temenin lo. Udah tidur, 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 tidur. Gue pelanin, gue pelanin. Keras ya, kekerasan ya gitu. Makin dekat, makin kecil layer-nya. Pastikan orang-orang itu senilai dengan kita. Dan, yang berikutnya. Kalau lagi jalan, pinjem petanya orang. Banyak orang, ya. Saya pernah ketemu nih sama anak 22 tahun. Teman saya dulu. Dia bilang gini, Kak Billy, aku lagi pacaran nih, Kak, sama orang yang tidak seiman. Gimana ya, Kak? Ngapain sih wasting your time banget? Gak usah lah, orang seiman aja banyaknya kesepadan kok. Ngapain sih lo? Eh, thank you ya, Kak, udah dikasih tahu. Nah, tapi dilanjutin terus. Jadi gini nih, analoginya gini. Saya baru pulang, baru jalan. Baru ngelewatin, baru bukan ngelewatin, baru kembali dari jalan yang buntu. Buntu tuh. Jadi saya balik dong, karena buntu kan. Lagi balik, ada orang datang gini. Kedepan saya. Terus saya tanya, mau kemana? Mau ke situ? Jangan buntu. Terus orang yang dikasih tahu buntu, ngomong gini. Eh, makasih udah kasih tahu saya buntu, tapi gak apa-apa, saya akan jalan terus. Lihat aja ntar gimana. Lihat aja ntar gimana, tetap buntu. Halo? Lo mau bilang lihat aja ntar gimana, pasti lo juga akan balik juga. Ngapain wasting your time? Kalau udah ada you turn, kalau kita salah jalan, segera putar balik, jangan tunggu sampai sengaja, makin lama baliknya. Sadar dan bertobat, kisah Rasul katakan. Dia bilang apa? Thank you ya kak, udah dikasih tahu, tetap jalan. Berapa bulan setelah lo balik lagi nangis-nangis, aku diboongin, ya kan gue udah bilang. Makanya, kejar persiapan, bukan hari pernikahannya. Makanya orang yang di counseling, itu dia lagi pinjem peta, sama orang yang udah pernah nikah. Kan orang itu belum pernah nikah, gimana sih caranya? Dia lagi nanya, makanya persiapan butuh waktu. Persiapan itu sangat dasyat, dan janji gak bisa menggantikan persiapan. Janji nikah di depan sini, gak bisa gantikan persiapan. Orang banyak berpikir, kalau nanti saya janji di depan altar, true better and true worse, itu akan menjadikan semua oke. Enak aja. Seorang pemain gak bisa bilang sama coachnya, coach saya akan berikan yang terbaik, saya akan main paling bagus, tapi dia gak pernah latihan. Ya gak bisa main bagus lah. Persiapan menentukan segala-galanya. Makanya 10 tahun lalu, ketika ada dua sejoli datang kepada saya, bilang gini, mau di counseling. Dia tanya, berapa lama lagi mau menikah? Karena saya udah kesal dengerin orang, seminggu lagi lah, sebulan depan lah. Karena dikejar eventnya. Tiba-tiba mereka bilang begini, satu setengah tahun lagi kak, lama juga, kenapa gak lima tahun sekalian? Iya kak, kan kita udah denger hal banyak kak, jadi kita mau spend waktu kak, kita mau investasi waktu. Gak apa-apa kak, kalau kita harus putus di tengah jalan, isoknya daripada ntar putusnya nanti. Oh, mereka bertangkar di depan saya. Dan satu hal yang sangat-sangat luar biasa adalah, mereka katakan begini kepada saya, Kak Billy jangan ketawain kami ya kak, kenapa? Kami punya komitmen, tapi agak-agak, mungkin di matanya orang agak-agak aneh sih. Komitmen apa? Kami udah komitmen gak mau pegangan tangan. Emangnya pegangan tangan dosa? Gak sih kak, cuman kita nih mau berpikir, mendingan-mendingan daripada-daripada. Soalnya kalau kita pegangan tangan, suka ada strumnya. Ntar strum-strum, tiba-tiba ciuman, tiba-tiba kita punya anak lagi sebelum nikah. Udah lah, gak usah lah. Jadi kita cuman pegangan tangan, kalau lagi nyebrang. Oke lah, itu komitmen mereka sih. Saya melihat, apa yang mereka lakukan satu setengah tahun, dan saya gak pernah lupa, satu-satunya pernikahan yang saya hadir, dan saya nangis adalah pernikahan mereka. Karena pertama kali mereka ciuman, mereka ciuman di depan altar. Hari ini mereka mengalami pernikahan yang luar biasa. Karena mereka pinjem roadmap dari orang, yang udah pernah ngelewatin hal-hal sulit dalam hidupnya. Mereka bertanya bukan sama saya aja, mereka bertanya sama banyak orang kok. Mereka belajar, mereka investasi waktu mereka. Dan yang terakhir, setiap kali di roadmap kita, Tuhan selalu sudah kasih yang namanya rambu-rambu. Amsal 27 ayat 12 mengatakan begini, Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah iya, tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka, Tuhan udah kasih rambu sama hidup kita. Kemarin istri saya meninggalkan saya, ke luar negeri jangan kaget. Anak saya mau ketawa-ketawa. Jadi gini, kemarin dia pergi. Istri saya adalah orang yang, kalau dites kepribadiannya intim dominan. Saya kalau dites kepribadian stabil cermat. Orang intim kelemahannya kurang teliti. Orang stabil cermat teliti. Kalau dia traveling sama saya, semua dokumen saya yang pegang. Semua rencana, mau ngapain segala macam, saya sudah atur. Bahkan saya kalau bawa pasport, misalnya kita pergi sekeluarga, saya ngecek itu bisa berkali-kali, di rumah ngecek, di mobil ngecek lagi, pastiin. Kemarin, saya nganter dia ke airport. Dan saya, dari rumah saya sudah tanya gini, pasport sudah bawa? Sudah. Sampai di mobil, baru mau jalan, saya tanya lagi. Pasport sudah bawa? Sudah bawa. Mulai kesel dia. Sudah, bawel amat sih kamu ah. jalan akhirnya mobilnya. Jarak dari rumah saya, ke Soekarno-Hatta itu 30 kilo. Saya buka Google Map, satu jam setengah. Duh, macet. Sudah, tidak apa-apa deh. Sebelum keluar dari kompleks perumahan saya, tiba-tiba ada suara Tuhan yang bilang begini, Bill, tanya sekali lagi, minta pasportnya dibuka. Tuhan, sudah dua kali saya nanya, dia bete sama saya. Nanti gue tanya lagi, gue disemprot beneran nih, suruh buka lagi pasportnya. Tapi suaranya makin keras. Bill, suruh keluarin pasportnya, suruh dia buka. Akhirnya saya bilang gini, sayang, sorry ya, boleh gak pasportnya aku lihat? Dia makin kesel dong. Dia keluarin, tuh, lihat tuh, ini, lihat nih, udah kak, lihat, puas kak. Boleh gak buka? Ya ampun kamu, Bill, udah dong jalan aja. Boleh gak buka? Saya mau lihat. Saya mau lihat aja. Ya isinya pasport, ini pasport. buka aja, saya cuma mau lihat. Bapak Ibu, pasport, kalau udah pasport lama, biasanya, yang kelihatan apa? Digunting dalamnya. Betul gak? Oh ya. Dia buka dong, halaman pertama, cegar. Saya posisi di sini tuh, jadi sebelah sini. Ada guntingannya. berarti yang dia bawa, pasport lama. Saya diem aja, gak berani ngomong. Tiba-tiba ada suara, merdu banget. Sayang, pasportnya pasport lama. Saya bilang, aku tahu sayang. Terus saya tanya lagi, jadi menurut kamu, kita harus bagaimana? Ya pulang lah. Oke sayang, kita pulang. Terus saya bilang gini, untung kan, masih di kompleks perumahan, kamu bisa bayangin gak, kamu di depan, counternya kuantas, dia naik kuantas. Tiba-tiba kamu buka, aku udah pergi pulang, ninggalin kamu. Dan kamu baru nyadarnya di airport. Kamu suruh saya balik lagi, ambil pasport, dan balik lagi, itu 60 kilo. Kamu ketinggalan pesawat sayang. Iya sih. Saya suka bercanda ya, jadi saya tanya lagi, jadi bener nanti pulang? Ya iyalah pulang lah, ambil pasport yang bener. Kita pulang. Sampai di rumah dia ambil pasport. Dia keluar, dia masuk ke mobil lagi. Saya masih gak mau percaya. Jangan-jangan nanti dia ambil pasport saya lagi. Kan saya teliti orangnya. Teman-teman saya pernah ketawa, pernah kenal istri saya. Terus, saya bilang kayak, sorry ya, jangan ngambek. Boleh gak liat sekali lagi? Bill, please Bill, aku kan udah liat. Yaudah kita liat bersama lah. Biar kita dua-duanya puas gitu loh. Dia buka. Ya, benar ya. Tuh, yaudah benar. Makanya lain kali denger kata-kata, suami. Tuhan kasih rambu di dalam sini. Dan kalau Tuhan kasih rambu, waktu saya cek Google Map-nya, ternyata diarahin ke jalan yang lain. Saya bilang gini, makasih ya Tuhan. Mungkin-mungkin aja di jalan yang tadi saya mau pergi ada bahaya, saya gak tahu. Tuhan bisa rubahin semuanya. Kalau kita denger rambunya dan liat rambunya. Saya tutup sama kisah nyata ini. Saya mendarat, kami mendarat keluarga kami di kota namanya Calgary, di Kanada. Saya udah biasa ke negara itu, bahkan dulu saya nikahnya di sana juga, karena mertua saya dulu tinggal di sana. Keluarga istri saya juga masih banyak di sana. Tapi kami biasa ke kota namanya Vancouver. Saya gak pernah ke Calgary waktu saat itu. Jadi saya ke Calgary karena ada undangan dari seorang hambat Tuhan. Saya ke sana, dia bilang, Bill, nanti lo sampai di airport, lo pesan mobil, lo rent a car, udah gitu lo ketemu gue di tengah kota, dan kita makan siang. Oke, saya sewa mobil, saya masukin koper-koper semuanya di dalam mobil, dan kemudian kita pergi ke tengah kota, ke downtown. Belum check-in. Saya cari tempat parkir gak dapet. Tiba-tiba ada satu tempat kosong. Yaudah parkir di situ aja. Puji Tuhan dapet tempat kosong, parkir. Parkir, saya langsung makan. Selesai makan, dua jam di restoran, selesai. Saya mau check-in ke hotel, kita kembali ke mobil. Tiba-tiba, mobilnya hilang. Mobilnya gak ada. Seperti biasa, seorang istri, bilang begini, gak disini parkirnya, disini sayang. Kita harus tahu ya, pria itu jagoan visual. Wanita jagoan, ngomong. Makanya, dulu ya, udah kejadian berkali-kali, kalau parkir di mall misalnya, parkir di B1, istri saya, saya suruh jalan. Kamu jalan duluan. Karena saya jago visual. Kita laki-laki jago visual. Parkir di B1, kita masuk ke dalam mall, kita udah tahu liftnya naik ini. Pas keluar di mall, kita udah tahu tokonya patokannya ini. Ntar keluar lewat sini. Waktu balik, begitu juga dong. Patokannya ini, biasa lah, ibu-ibu kan. Bukan disitu parkirnya, udah sayang disini, ikutin aku. Bukan disitu, Tuhan bungkam mulutnya, Tuhan bungkam mulutnya. Tuhan, Tuhan tolong dia, Tuhan. Bukan disitu, ngomong terus, disini sayang, udah ikut aja. Tuhan jaman mulutnya Tuhan. Bukan disitu, bukan disitu, bukan disitu. Akhirnya ketemu gak mobilnya? Ketemu kan? Tahu gak pas mobilnya ketemu, istri saya bilang apa? Tadi gak disini parkirnya? Tadi gak disini? Emangnya dipindah-pindahin satpam? Dari tadi juga disini sayang. Enggak, tadi gak disini. Disini? Kenapa sih kamu gak mau ngakuin aja? Kamu yang salah gitu. Yaudah, masuk mobil aja. My wife is a beautiful wife. Saya lagi, mumpung gak ada dia nih sih, jadi saya bisa ngomongin. Cuman ada anak saya disini. Tadi saya udah bilang, tadi aku udah ceritain cerita pasport. Makanya kan ada hikmahnya kan, ada berkatnya, kamu bisa bagiin ke jemaat kan. Maka mau ngomong apa aja? Udah lah, pokoknya kamu bagus lah, pokoknya kamu akhirnya sadar, ceritanya gitu. Dan kamu tuh sangat luar biasa. Udah lah, pokoknya gitu aja. Dah, mobil hilang toh. Dia cari-cari ke tempat lain, memang disitu parkirnya. Akhirnya saya telpon 911. I wanna report the stolen car. Mobil saya hilang. Terus ditaruh di on hold. Oh bentar, kami cek. Dia lagi cek. Tiba-tiba saya lagi berdiri disitu, saya liat-liat, eh, ternyata ada rambu disitu. Kecil rambunya. Tulisan ini gini, loading zone. Anyone park here will be towed away. Siapa yang, ini tempat untuk bongkar muatan. Jadi kalau ada yang parkir disitu, akan segera diderek. Ini bukan tempat parkir. Saya barunya ada, ya elah mobil gue diderek dong berarti. Si masnya balik lagi ke telepon, saya bilang gini, sorry. Sekarang saya berpikir, kayaknya mobil saya diderek nih. Oh gitu? Anda parkir tempat yang salah? Sepertinya begitu. Bentar, saya cek lagi. Benar. Dia balik, dia bilang gitu. Betul. Mobil kamu ada di jalan ini-ini ya? Betul. Mobil kamu, nomor polisi ini? Betul. Satu jam lalu, diderek. Sore nanti bisa diambil di tempat, dikasih tau lokasinya. Mbak-ibu tau dendanya berapa? 1,8 juta. Cuman gara-gara saya gak liat rambunya. Dan saya paling kesel sama mbaknya saat sore hari itu. Karena saya bilang gini sama mbaknya, Mbak, kayak di Jakarta dong, rambu tuh gede-gede. Kenapa sih rambu tuh kecil-kecil banget? Gitu loh disini. Saya kan jadi gak bisa liat. Oh gak dia ngomong apa? Tapi kan ada. Bapak aja gak liat. Kesel banget saya. Saya masih inget tuh mukanya dia. Tapi saya udah pastikan saya gak bawa bagasi ekstra karena saya udah lepaskan pengampunan. Saya cuman mau kasih tau sama kita. Perhatikan rambunya. Tuhan seringkali kasih damai sejahtera, kasih sukacita, dan kalau sampai ada pintu-pintu ditutup, itu berarti ada bahaya dibalik itu. Mengucap syukurlah, kita hanya membutuhkan satu pintu dibukakan sama Tuhan, dan terjadi terobosan dalam hidup kita. Enjoy your road trip sama Tuhan. Berikan dia tepok tangan yang luar biasa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa Tuhan, metraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena kami juga dimetraikan sama roh kudus. Di dalam perjalanan iman kami Tuhan, kami sudah dikasih GPS sama Tuhan. Komitmen kami hari ini Tuhan, kami mau tinggalin semua sampah dari masa lalu kami. Kami mau pilih orang yang senilai dengan kami, untuk berjalan bersama dengan kami. Kami mau pinjem map daripada orang-orang yang sudah mendahuli perjalanan kami. Kami mau belajar, kami mau terus belajar, supaya kami tidak salah langkah. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau perhatikan rambu-rambunya. Berikan damai sejahtera, suara Tuhan, teguran roh kudus, nasihat daripada roh kudus, supaya kami tidak mengambil jalan yang salah. Terima kasih Bapak yang baik, metraikan firman ini, karena kami juga sudah dimetraikan sama roh kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you.